Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo reka-rekaan apa kabar semuanya sehat ya senang rasa-rasanya saya bisa menjumpai teman-teman semua ya walaupun hanya lewat layar YouTube tanpa mengurangi rasa hormat saya buat teman-teman terima kasih ya udah subscribe sudah like sudah komen bahkan sudah share ya pada video kali ini teman-teman saya ingin membuat kabel ya ngedip kabel agar matching di frekuensi yang kita inginkan teman-teman jadi untuk membuat sebuah frekuensi itu radio kita kerja maksimal tidak hanya antena yang kita apa yang kita eh matching kan tetapi kabelnya pun harus kita matching kan agar set di frekuensi yang kita harapkan jadi paripurna karena teman-teman ya radionya udah 50 Ohm kabel-kabelnya udah 50 Ohm sesuai dan frekuensi kerja kita dan antenanya pun sudah 50 Ohm Oke teman-teman itulah tujuan dari memicinkan kabel agar menjadi sebuah apa ya keselarasan tersendiri dengan antenanya sehingga pancarannya pun akan lebih maksimal bahan yang diperlukan apa aja tentunya saya membutuhkan sebuah dummy load ini dummy loadnya teman-teman ya terus karena dummy load saya konektornya tipe N jadi saya pakai jumper ya ini warna kuning ini tapi akal baiknya teman-teman enggak usah pakai jumper cari dummy load yang kecil ya terus saya butuh sebuah SWR meter ya ini SWR meter kebetulan yang akan saya set adalah proyeksi VHF dan tentu radionya ya kabel saya menggunakan kabel ini temen-temen ini udah saya pasang ya maaf ya ini kabel kabel RG6 ya RG6 panjangnya sekitar 15 meter dan sudah saya sambung di SWR ya seperti ini nah ini ke radio ini ke kabel yang akan kita dip ini ke SWR ini ke bagian antena di SWR teman-teman ya jadi begini susunannya kita tinggal cek dulu prekuensi kerja mana yang akan saya set ya nyalakan dulu radionya saya akan nge-set antena ini kabel ini di prekuensi ini 143670 ya sini frekuensinya saya pakai power sekitar 25 watt ya baik sekarang saya akan cek dulu tanpa menggunakan apa-apa ya di ujung kabelnya tidak diberi beban kita cek berapa nilai SWR nya oke SWR nya sekitar 1,3 kita kalibrasi dulu teman-teman oke sudah oke kita cek dulu wattnya biar teman-teman yakin piring 200 ya kita 20 lah 20 watt ya teman-teman kita cek dulu SWR nya lagi SWR nya 1 banding 3 nah oke ya nah sekarang saya akan melakukan pemotongan di ujung kabel sebelahnya ya sebelah sananya akan saya potong sambil kita lihat berapa nilai SWR nya oke teman-teman sekarang saya akan mencoba melakukan pemotongan ya kabel ujungnya kita cek dulu untuk kalibrasinya udah oke terus kita coba cek SWR nya ya ini 1,3 teman-teman teman-teman kelihatan ya saya akan gunting menggunakan ini nih menggunakan ini kabel ini nih kabel ujungnya ya ini udah saya udah pakai konektor tapi akan saya gunting konektornya sambil dilihat berapa nilai SWR nya teman-teman oke saya gunting dulu teman-teman ya oke ini ujungnya udah saya gunting ya pastikan tidak short nih mana sih nah ini dia pastikan tidak short ya us maaf 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 pastikan tidak short kita cek SWR nya oke ini masih 1,4 malah naik ya akan saya gunting sedikit demi sedikit teman-teman sambil kita pantau nya banyak-banyak nanti kalau terlalu banyak eh terlewat teman-teman harus mengulang dari awal lagi sedikit-sedikit aja teman-teman ya seginilah saya pakai gunting kira-kira setengah senti sambil kita lihat berapa nilai SWR nya pastikan tidak short ini ya tidak ada hubungan pendek cek SWR nya masih tetap teman-teman kita kalibrasi dulu masih bagus SWR nya masih 1,3 malah naik ya akan saya gunting lagi sebentar akan saya gunting lagi sedikit demi sedikit ya saya coba gunting sekitar 1 cm ini ya pastikan tidak short teman-teman oke cek lagi SWR nya SWR nya malah agak sedikit naik ya dikit-dikit oke masih SWR nya masih 1,3 malah 1,4 gunting lagi teman-teman sampai nyender inget ya dikit-dikit teman-teman jangan pingin cepet tapi nanti SWR nya keliwat oke kita gunting lagi sekitar 1 cm itu ya kita cek teman-teman oke kita cek kalibrasi nya kalibrasi nya oke malah tinggi ya malah tinggi akan saya gunting lagi ya ini butuh waktu ya lumayan ya teman-teman jadi harap sabar saja tapi ingat jangan menggunting terlalu panjang ya oke kita cek lagi oke masih tinggi ya malah jadi tinggi udah nggak papa nggak masalah tapi nanti saya ketahuan dimana titik pendeknya titik matchingnya kita gunting lagi saya agak sedikit banyak ya kita satu seti setengah kita cek SWR nya nah ya wohh makin jauh nggak papa makin jauh ya nggak papa ya sabar aja ya Studio chcia dikit-dikit oke kita lihat kalibrasi itu SWR nya Makin jauh Gak apa-apa Sebentar Kita gunting lagi teman-teman Cek Masih tinggi Udah gak apa-apa Santai aja Santai tapi deg-degan Makin tinggi Ternyata Gunting lagi Kita cek lagi Kita kalibrasi dulu Oke Tinggi teman-teman ya Tinggi udah gak apa-apa Santai aja Kita juga pasti ke Ke bawah ya Saya gunting lagi Sekitar 1 cm Kalibrasi dulu Oke Ya terus ya Makin tinggi SWR nya teman-teman Tidak apa-apa Saya gunting sekitar 2 cm Saya gunting 2 cm Sambil dilihat Makin tinggi Oke ini Proses pemotongannya Akan saya Cut aja ya Karena ini butuh Waktu yang lama Biar gak terlalu banyak Nanti akan saya set Dikala SWR nya sudah mulai turun Teman-teman ya Oke Sebentar ya Oke teman-teman Ini tadi SWR nya sudah mulai turun Tadi sempat masuk ke Angka 12 Saya sudah Motongnya banyak nih Sekitar Berapa cm ya ini ya Sekitar Ada 20 cm 20 cm ya Saya potong banyak Ini sudah mulai turun ya Oke Ini sudah di angka Berapa SWR nya nih Saya vibrasi dulu Oke udah oke Ini uatnya nih Librasi yang oke SWR nya sudah di angka Di garis dekat Merah ya Saya akan potong lagi Sedikit-sedikit teman-teman Ini ya Lihat gak Nah Segini-segini aja Kita lihat berapa lagi Ini SWR nya Oke Ada penurunan ya teman-teman Sudah sabar aja Dikit-dikit Librasi nya Oke ada penurunan Saya potong ada 1 cm lagi Kita pantau lagi teman-teman Ada penurunan kelihatan ya Tuh Kita potong lagi Saya tetap masih motong 1 cm-1 cm ini Oke Oke makin bagus Saya vibrasi dulu Kita udah nyatuang kedua Teman-teman Sebentar Saya akan gunung lagi 1 cm ya Cek lagi Udah mulai turun ya Ini kuncinya Harus sabar teman-teman ya Jangan main asal motong aja Nanti SWR nya Loncat Kita harus mengulangi dari awal Lagi teman-teman Bentar ya Saya potong lagi 1 cm lagi Lihat lagi ya SWR nya Oke Udah mulai turun Oke Video nya akan saya Pause dulu ya Nanti Saya akan Kamera lagi Dikala udah mau hampir sempurna ya Oke Sudah mulai bagus ya Lihat Oke ini Kalibrasi nya SWR nya Ini sudah mulai Oke ya 1,2 Ini Akan saya potong lagi teman-teman Saya akan coba Potong lagi Dikit sedikit sedikit saja Ini nih kabelnya ya Saya potong segini lah Setengah Setengah senti ya Ini maaf ya Goyang-goyang nih Kameranya Kita cek Oke Cek lagi Librasi nya Oke Akan saya Potong lagi sedikit Ya Mungkin di bawah 1 cm lah ya teman-teman Oke Kita cek dulu Kalau SWR nya Librasi nya Maksud saya Sudah oke Kita cek Itunya apa SWR nya Oke SWR nya gerak dikit Teman-teman ya Nah Berarti kalau udah begini Berarti udah cukup lah ya Kita lihat power nya Power nya normal 25 ya Agak mentok power nya Oke Kita cek SWR nya Bagus Ini udah bagus kabelnya Tinggal akan saya pasang konektor teman-teman ya Saya akan pasang konektor nya Nanti kita cek lagi Apakah setelah dipasang konektor SWR nya berubah Nah oke Satu lagi ya Baik teman-teman Ini hasil Pemasangan Konektor nya ya Ini saya sudah pasang konektor nya Pastikan ground sama Inner nya tidak ada coslet ya Baik Sekarang saya akan coba langsung Apakah ada perubahan yang signifikan ya Setelah saya kasih Konektor Saya klibrasi dulu Ini klibrasi nya udah oke ya Klibrasi Saya akan cek dulu Untuk power nya Untuk power nya Ini sekitar 20 Watt lebih lah ya 20 Watt lebih itu Sekitar high dari radio rig mini ya Akan saya cek untuk SWR nya Oke Ini SWR nya lumbayan ya Kalau nyender Nyender Enggak terlalu nyender Cuma di bawah 1,1 teman-teman Untuk power yang lumbayan besar Oke Ya Itu hasil pengukurannya Dan ini adalah hasil potongannya Sudah saya geser ya Nah ini dia Ini entah berapa cm ya Entah berapa cm hasil Apa hasil pemotongannya Ini tadi saya sempat kelewat juga ya Jadi saya ngulangin Motong dari awal teman-teman Nah seginilah ya Dengan berbagai macam ukuran Ada yang 10-7 cm Ada pun yang di bawah Setengah cm Lebih banyak kan saya potong Sekitar 1 cm Ini Bekasnya Dan Kabelnya sudah mesh Di frekuensi yang Saya kandaki Terima kasih ya Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Dan di share Saya Yenki Datawan Databrapojul Sampai ketemu di video-video saya Selanjutnya Sampai ketemu di video-video saya Terima kasih